Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum kita pelajaran Marilah kita berdoa dan asma ulusna bersama-sama Berdoa mulai Baik, terima kasih Pada pagi hari ini Pelajarannya tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 4 Halaman 24 Pada halaman ini Selain menggunakan dengan tidak berlebihan Tanaman juga perlu kita rawat Tanaman yang kita rawat menjadi subur Ketika tanaman subur Kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman Lani juga senang merawat tanaman Kemudian ada ayo membaca Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya Mohon dibaca dengan teliti Pada halaman 25 Pada halaman 25 Pada halaman 25 terdapat pertanyaan dan jawaban Baiklah Pak Guru akan membahasnya Yang pertama Yang pertama Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya Jelaskan Lani menyerang tanamannya setiap hari Kemudian juga memberikan pupuk pada tanamannya Agar tumbuh subur Yang kedua Yang kedua Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya Jelaskan Jelaskan Adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya Dan jarang memberikan pupuk Padahal Lani sudah sering mengingatkan adiknya Namun Adik Lani selalu lupa Dan lebih senang menonton TV Dan bermain Sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati Pertanyaan nomor tiga Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak Terhadap tanaman Lani atau adiknya Jelaskan jawabanku Menurut saya Yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani Karena Lani rajin menyiram tanamannya Selain itu Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali Sehingga tanamannya tumbuh subur Pertanyaan yang keempat Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya Siapa saja yang dirugikan Jelaskan jawabanku Yang dirugikan adalah tanamannya Karena mati dan layu Dan yang dirugikan adalah adik Lani Pertanyaan nomor lima Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya Jelaskan jawabanku Belum Sebab dia lupa menyiram tanamannya Jadi adik Lani sudah melupakan kewajibannya Kemudian yang keenam Ketika Lani menyiram tanamannya Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya Jelaskan Jelaskan Tentu sudah Karena ketika Lani menyiram tanaman Berarti dia sudah melakukan kegiatan positif Tanamannya menjadi tubuh Subur dan Lani dapat menikmati keindahan bunganya Serta lingkungannya Yang ketujuh Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman Subur itu penting Karena Tumbuhan menghasilkan udara yang sejuk Atau oksigen dapat memberikan manfaat untuk kita Pertanyaan terakhir Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting Karena Menanam tanaman dan merawatnya dapat mencegah bencana banjir Selain itu juga menghasilkan oksigen Masih di halaman 25 Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh Oksigen yang diberikan oleh tanaman Tanaman membantu kita untuk bernafas Jika semua orang seperti adik Lani Bayangkan Apa yang terjadi dengan semua tanaman Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut Ada gambar A Menyiram tanaman Baik dilakukan karena memelihara tanaman Gambar B Membakar tanaman Tidak baik karena Menambah polusi Gambar C Menanam tanaman Baik dilakukan karena Membuat penyaring polusi alami Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A Baik karena tanaman menjadi tumbuh sumur Gambar B Tidak baik Kita tidak boleh membakar hutan Karena akan menghasilkan polusi udara Dan menimbulkan masalah lainnya Gambar C Baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara Berikutnya Ada dampak bagi lingkungan Gambar A Tanaman menjadi subur Dan lingkungan menjadi segar Gambar B Hutan menjadi gundul Dan dapat mengakibatkan bencana Gambar C Namaman tumbuh dan sukur Apakah dampak bagi orang lain? Gambar A Tentunya bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar Gambar B Kebakaran hutan dan polusi udara Banyak yang akan sakit ispa Atau sakit saluran pernah pasan Gambar C Lingkungan menjadi sehat Berikutnya Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A Tidak Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain Gambar B Iya Karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat Gambar C Tidak Justru akan membuat lingkungan hijau menjadi sehat Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A Sudah Tanaman harus dirawat dengan baik Gambar B Belum Karena tanaman tidak boleh dirusak Gambar C Sudah Tanaman harus dijaga dan dirawat Berikutnya Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A Tanaman harus dirawat dengan baik Gambar B Hutan harus dijaga kelestariannya Gambar C Tanaman harus dirawat dengan baik Masih di halaman 26 Nah ini tugas kalian Buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam Disiplinlah dalam melakukannya Ya Itu ada kolom Dan harus dibuat jadwal Kemudian Kita buka halaman 29 Tentang Ayo berdiskusi Lihat kembali pertanyaanmu Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut Pertanyaannya adalah Dari pembelajaran yang kemarin tentang padi Ya Pertanyaan yang baik Itu Semakin banyak kriteria yang ada pada peta pikiran Jadi tugas kamu mengamatinya Pertanyaanmu Apakah sudah masuk kriteria tersebut Kalau sudah masuk Dan banyak kriteriannya Berarti pertanyaanmu sangat baik Baiklah Pembelajaran pada pagi ini Pak Guru cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!